Film bokep, film bokep Jangan gitu dong, jangan ke itu dong Jangan, gue lagi serius banget sama ini Oke oke, film action, action Kok gini sih? Oh kan remote sekarang gini bisa ngomong ya Film drama, Hello Goose, Moke War Hello Goose, Hello Goose Hello Goose, Hello Goose Hello Goose bagus banget filmnya, Hello Goose Adaptasi Korea, keren Kok gak work sih filmnya? Kayaknya gak work sih ini ya Lama nih, nebak-nembak nih Aduh, ZI Kenapa sih Nat? Ini kepala loh ZI Tadi gak bisa gak kena terus ZI, ZI Ngapain sih, kayak gitu-gitu Gue lagi mau main film action Nat Gue terobsesi main film action Karena film kita akan tayang di bulan Mei, nonton ya Yes, yes Eh apa? Tentu kok nabrak terus ya Eh, kok ternyata main film action, kenapa? Kalian bilang sama kita hari ini adalah Memain film Action Best The best Action Action Action, maksudnya action Action Tapi gue gak tau nih Film media yang sekarang tuh ada action-actionnya atau enggak Hah? Emang? Dia mau main film? Dia mau main film? Ya iya dong Onat, kan dia aktor Iya, gue tau Tapi selain aktor, dia juga content creator Penyanyi Penyanyi Yaudah gak apa-apa, kita ngobrolin sama dia langsung Ini Jared Leto ya? Bukan dong Siapa dia? Adam Levin Beda Siapa dia? Ray Bong Ray Bong Ray Bong Apa nomba Ray? Panggalnya Ray berarti ya? Ray Boleh Bong Boleh Kok jadi Ray Bong sih? Bong itu nama bokap saya, bokap gue Bong namanya? Bong, Iwan Bong Turun ke anaknya Ray Bong Itu namanya bener-bener cuma Ray Bong Bong Atau ada Ray Han, Ray No Nama aslinya Muhammad, Fareza, Nugre, Frianda Nah, terus tiba-tiba jadi Nah, Bongnya dari mana? Bong kan dari bokap Oh, turun Jadi, Bong itu dari Bengkulu asalnya gue dari Bengkulu kan Oh, Bong itu Marga Bengkulu ya? Bukan Marga Harusnya kan Beng Karena Ray Beng Bukan dari kotanya, diambil bukan Itu Bongkulu dong tar Kan saya belum sosok ya Oh iya, oke oke, pada juga Jadi gimana? Jadi, Bong itu kalau di Bongkulu artinya anak laki-laki Hmm Jadi Yaudah karena Itu sebenernya dari kakek, dari bokapnya ayah Oke Namanya Bong Jadi, terus Turun ke bokap Bokap punya gue Terus turun ke gue Kalau anak perempuan apa kan? Berarti nama panggilan gitu ya? Nama panggilan gitu sebenernya Oh Kalau anak perempuan apa? Kalau cowok kan Bong? Kalau cewek? Itu dia saya agak lupa ya Anda orang mana sih sebenernya? Ya udah, berarti kita panggil Ray Bong Ray aja ya Ray aja Hari ini kan dateng ke disordat Ray Jadi kita bakal ngasih dua pilihan ya Ray ya Oke Masuk ke pilihan yang pertama Yes Aktif bikin Youtube atau aktif bikin film? Bikin film Bikin film Bikin film? Kamu pernah bikin film? Belum pernah Tapi ceritanya bikin film Ceritanya pengen jadi director berarti? Atau apa nih? Director Sekolah atau apa gitu gak? Atau emang Baru mau Karena baru mau selesai SMA kan? Baru setahun lagi Tahun ini baru Kok baru mau lulus SMA? Lu kelas berarti? 3 SMA Boem Serius emang kemungkinan saya berapa Gak gue kira kayak udah 22 23 23 21 Oh berarti 18? Tahun ini 18 Oh gue 19 Gak jauh lah Gak jauh lah Gak jauh kita Aku juga 17 Oh iya ya Gak jauh lah Lah lu sekolah di Bengkul lah apa disini? Gak disini Sekolah sambil syuting berarti kemaren Gimana tuh sekolah? Homeschooling Oh kamu homeschooling Dari SD Dari SD Suka gak homeschooling? Suka Karena emang Apa ya Dari kecil emang Kayaknya emang dilahirkan buat cari duit aja Udah Itu jawabannya gue kayak Child labor Gak kan? Tapi emang suka berarti ya? Emang suka Jadi dari kecil tuh emang gak pernah ngerasain sekolah regular Sekolah yang normal gitu ya Tapi pengen gak? Ada gak? Maksudnya pengen masuk universitas yang beneran gitu loh Kepengen Makanya pengen kuliah Pengen Dan ngambil Direktur tadi itu Kelasnya Lu katanya sekolah di kaseta ya? Enggak Oh enggak ya Homeschooling gak cuma kaseta Oh sorry Gue gak tau Sorry Sorry Lanjut Onat Kasih tanda tangan sebanyak 100 Atau terima diajak foto sebanyak 50 orang? Foto 50 orang Iya Kalau tinggal kayak Cikrek Cikrek Kalau tanda tangan capek ya? Tanda tangan capek Kamu kalau ngasih tanda tangan asli apa tanda tangan bikinan? Kalau buat fans? Asli Wah fun fact Tanda tangan aku tuh Jelek banget Gak apa-apa aku juga jelek banget Kita juga Ngomong lagi Terus gue jelek ya Gue tanda tangan ya Oh bukan gue doang ya? Enggak Jadi tanda tangan gue adalah tanda tangan yang pertama kali gue bikin buku tabungan Dan gue kelas 6 SD Jadi kayak gue gak tau caranya bikin tanda tangan Maksudnya ya apa gitu Ya seret ya Udah jadi cuman kayak huruf E Zzzz Ada Y belakangnya Ada NZ gitu Nah itu tanda tangan karena udah di buku tabungan Jadi terus berjalan-berjalan sampai ke bikin KTP Sampai detik ini Itu jelek banget Kalo gak perlu nangis Kita semua sama kalo kita menjelek 18 tahun tanda tangan Jelek banget Jadi kalo gue tanda tanganin fans Gue bikin tanda tangan yang misalkan storianya gitu Karena kalo gue bikin tanda tangan NZ Gampang dia tiru Wah Kalo gue tuh bener-bener kayak Ray Tapi bener-bener nangis huruf sambung doang Oh R A Y Z gitu ya R Langsung nyambung ke E Langsung nyambung ke Y Terus tambahin B dikit Kenapa Coba bikin deh sekarang Biar kita bisa nyontrol Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Ya udah tapi terus Nyokap kan Waktu itu tantangan apa gitu Oh bikin rekening Ya sama kan Nyokap liat kan Dek tangan-tangan gitu Iya Coba bikin lagi Yang bagusan kek Ya udah coba bikin kan Gak bisa Oh emang Mangunnya segitu ya Iya emang Sanggup segitu doang Lu berdua tangannya Naik ke atas apa ke bawah Ini gue serius Kan gini misalnya Ke atas Lu kemana Gue ke atas ujungnya gue ke atas Kalo kita ke atas Katanya rezekinya bagus Iya Gak bener-bener Terakhirnya apa Kan gini misalnya NZ Set Apa NZ Set Coba inget-inget Kan And Iya ke atas Lu juga kan ya Iya Bener bagus Emang ada nat yang nat Ada 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 Atau yang lurus Atau yang ada bawa Ada Kita mesti ke atas Ini gue ngapa jadi ahli pakar tanda tangan ya Ini gue ngapa jadi ahli pakar tanda tangan ya Pakar tanda tangan nih gue Enggak dulu nyokap gue ningetin soalnya Kok gue gak pernah ningetin kayak gitu ya Katanya rezekinya bagus Iya Naik terus Nah Amin deh Let's go Kamera digital atau kamera analog Eh Madu Sekarang digital deh Sekarang digital Sekarang digital Wadahal katanya isi instagram lu banyak hasil kamera analog Iya betul emang Sebenernya Suka banget analog Tapi Sekarang kayaknya butuh yang cepet-cepet Kalau analog kan prosesnya lumayan panjang kan Iya Kunci dulu Terus Sekarang butuh yang cepet kayaknya digital Tapi Karena emang tetep suka analog Ton analog tuh kan emang agak beda ya Jadi Sekarang kamera digital tuh Bisa dibikin jadi kayak analog kan Kayak analog Ada tuh waktu itu sempet viral di tiktok gitu-gitu Jadi lensa kamera analognya Dicopotin Terus ditempel di kamera digital Wah Hasilnya sama? Hasilnya kayak kamera analog Gokil Eh bagus dong Akhirnya gue bikin sendiri ikutin yang viral di tiktok gitu Beneran jadi dan Hasilnya kayak analog Jadi kayak Oh yaudah nih lebih cepet Dan tonnya sama kayak analog Berarti tanda nya foto-foto yang di upload sama Ray Terus sebenernya foto digital Iya Itu bukan kamera analog Iya Tapi tim disordat tertipu Iya Menganggap itu adalah foto analog Iya Betul Oke kita melakukan sebuah fun fact hari ini ya Aku lapan NG, NG sabar NG Eh gue mau aktif NG sabar Z Dikit lagi buka kok Jangan touch me NG Ya aku tinggal 3 menit lagi Onat NG Tapi aku udah gak sabar banget Ternyata ada pelancongan Shhh 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 Eh lu denger gak? Barusan Azan Makan 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 Ah Aaaaaaah Yaaah Duh maksudnya Ehh Ehh Asirnya Nat Gua makan ke AFC duk-duk dua Duk-duk-duk-duk Duk-duk-duk Aduh ayam gue rendang dan satu nasi sih Gue abisin sih Ah sumpah tapi ini juga bener-bener anak banget Aduh asup kokoh juga Ntar ya gue mau makan yang original dulu Ini kan ada dua nih ayamnya Yang gue suka ada di grup 2 tuh ayamnya ada 2 Jadi satu gue kasih bumbu, satu gue Ngepake bumbu Gue pake bumbu deh Enak banget Enak banget Enak banget Tangan sesuatu langinya Jadi bisa kita cocok Nah kalo enak kan dituang langsung ayamnya Kalo gue udah gemiliran untuk dicocok Gokel-gokel Gerih banget bumbu rendang enak Gila Super duk 2 Emang cocok buat buka puasa atau sahur Kalian bisa beli di aplikasi KFC ku Atau KFC store terdekat Kan banyak tuh KFC tinggal jalan Serotot juga ketemu Emang Enak banget avokado Seperti itu kayak Seger-seger Dimashin sama ayamnya tuh enak gitu Avokado gue Avokado aja gue udah suka Apalagi pake avokado float Dari KFC Haa Si Salami Salam-salam dong Salam-salam dong Sering tuh Sering Sampai Kan sekarang gue satu label manajemen sama Kak Budi sama Lasyal Jadi kalo misalnya mereka ada manggung tuh Gue suka ikut dan gue yang fotoin Lu tuh dokter M ya? Yes Oh oke Berarti kalo di manggung lu foto-fotoin gitu Lu pernah gak ada fans yang kita foto Eh gue aja fotoin lu deh gitu Gak pernah sih lebih kayak Waktu itu lagi Jalan sama Kathleen Terus Halo lu diketa sama Kathleen Jalan sama Kathleen Ada beberapa fans gitu Mau foto sama Kathleen Gue gak tau mereka tau gue apa enggak Atau yaudah aja Mas boleh salam fotoin gak? Tapi gue anggap aja kayak Oh mungkin mereka tau gue Suka foto Suka fotoin orang Iya sih nih Saya fotoin Udah Terus gue makanya kayak Setelah-setelah foto Gue kira mereka bilang kayak Oh ini Raya foto juga nih gitu Mas makasih ya Pokoknya berarti gue emang gak tau gue Tadi gue ngerjadinya mau ketawa diri gak Emang kayak Oh mungkin Kathleen lebih terkenal berarti ya Belum bisa gue nyanyiin Kathleen Dari lu ambil rumah katanya lu Marah-marah sendiri di kamar Gak sih Gak sih Gak sih Gak sih Gak sih Pas mati lu juga dia ngaca dulu gitu Gue ngapain Kita lanjut ya Terima penghargaan aktor terbaik Atau penyanyi terbaik Karena kamu juga nyanyi kan Itu masuk label Iya Aduh Kalau yang suruh milih gitu Mendingan menang Piala Citra Atau menang Kami Award Aktor deh Piala Citra Mendingan ya Kenapa Kenapa pake deh Enggak sih Piala aktor Piala Citra Piala Citra Piala Citra Citanya body lotion gak Brand dong Terkenal di usia muda atau usia tua Usia muda Usia muda Usia muda Jadi dari muda sampai tua gitu ya Tapi mulai syuting-syuting itu dari kapan sih berarti Reng? Dari 2013 Apa Reng? Awalnya FTV Sinetron Oh Sinetron Sinetron Sampai akhirnya sekarang Syuting film Ini film yang terbaru Jin Danjun Jin Danjun tuh bener-bener Kan gue tuh penonton Jin Danjun zaman dulu ya Sama-sama Iya dong Kayak gue masih kecil Sebelum gue kita tua Iya Dia tua sih emang gitu ya Kalau dibandingkan Jin saya belum lahir Gak mungkin lo belum lahir Belum lahir Dia 18 sih Oh my god Iya lah Jin Danjun tuh Diana Pungki bukan dulu? Bukan dong Emang Yang pertama Sarugunawa Sarugunawa Diana Pungki Sama Om Jun yang kumisan Gue tiap malem Kayak itu masih weekly gitu kan Jadi kayak nungguin banget Kamu pas lagi mau syuting ini Nontonin itu lagi juga? Iya nonton lagi Nonton lagi gitu ya Siapa sahabat lu temannya Jun yang lucu banget? Gue lupa Kan Jun punya temen tuh Siapa namanya? Jin Bukan dong Jun siapa temennya? Yang gondrong dulu Siapa sih? Inget gak temennya Jun? Aduh ada lah Itulah Ini dia profile temennya Jun Kenapa itu lucu banget loh temennya? Tapi apa perbedaannya Jun Jun dan Jun jaman dulu Sinetron itu serisnya Sama filmnya? Kalau trailernya kan Kayaknya Junnya lebih metal gitu loh Kalau dari Junnya sih Jun Bukan dong Dari Junnya Ada sedikit perbedaan Dari penampilannya Udah pasti beda banget Iya lah Tapi kalau dari Dept ceritanya sih Enggak terlalu jauh ya Karena kita juga Masih pengen Ngasih nostalgia Buat penonton-penonton lama Yang nontonin Jin-injin Yang dulu gitu Kamu berasa kamu dipilih Gara-gara mirip Syahrul Gunawan Atau apa gitu gak? Di arah belah tengah lu kan Sama dulu kan Jun kan belah tengah dulu Itu dia Waktu itu saya juga bingung Nah terus dibahas gak? Enggak dibahas sih Waktu Mas Sanggi nawarin Jin dan Jun ini Tapi kayak Ada beberapa orang Yang pas udah Akhirnya udah announcement Gue yang main Jin dan Jun Kayak Komen-komen orang Iya pantas Jadi Jun Mirip Terus emang iya Emang iya Beban gak loh Kan dulu kan Syahrul Gunawan Kayaknya kan legend di film itu kan Wah ada banget kan beban mah Beban ya? Ada banget Ada banget Ada banget ya Iya 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 Yang jadi Jinnya tuh Udah masih ada gak sih Sampai sekarang Yang main Jinnya Yang dulu Yang dulu ya Udah Udah meninggal Udah gak ada ya Ya karena pada masa itu aja Kayaknya udah emang udah tuba gitu kan Bentukannya Lucu banget Lucu banget Ini kapan tayangnya filmnya? 20 April 20 April Berarti ya kalau nanti Masuk bulan ini ya Kalau kita tayang April Ya tayang April Ini 20 hari lagi ya Sebelum lebaran ya Bakal namanya tuh insya Allah ya Biasanya film sebelum lebaran tuh Film yang menyenangkan Yang ringan tapi Biasanya menyentuh Iya Gitu-gitu tuh Sukses ya Amin terima kasih Sekarang lanjut lagi pertanyaannya Demi perang harus belajar bela diri Atau belajar menembak? Belajar menembak Kenapa? Karena Ya jarang aja sih kayaknya Menembak gitu Kalau bela diri Kamu bisa bela diri gak? Bisa Apa? Jujitsu Enggak sih Oh enggak Karate Boxing Boxing Muay Thai gitu ya Iya Boxing muay Thai Di film ini ada yang sesuatu skill Yang harus kamu pelajarin gak? Ada Berteman dengan Jin Saya sangat mempelajari itu Jadi kamu punya kayak Kodam-kodam Iya Bacaan-bacaan Belajar Oh gitu Gue belajar berteman dengan Jin Itu gimana kalau bergerak Bukan Saya juga bingung waktu itu Oke Waktu research Mendalami karakter Juga bingung banget Waktu itu Kayak gimana caranya Gue mempelajari Gimana cara gue Bisa berteman dengan Jin Aku aja Waktu itu Sebingung itu Apalagi Tapi kan gak sedip itu dong Kayak Kalau berteman dengan Jin Emang ada Yang berteman dengan Jin Beneran Gimana sih Kok emang ada tutorialnya Curi Gimana gimana Waktu lo reading Pas lagi pendalamannya Si Om Anggi Ngomong apa Eh lo berteman sama Jin Beneran gitu Enggak kan Lo dapetin kemisrinya Lo cari satu Jin Yang cocok sama lo Gitu kan Enggak Tapi kayak Pasti ada aja Karena pertanyaan kan Kalau misalnya Mau mainkan suatu karakter Itu ada aja Pertanyaannya gitu Kayak Aku aja waktu itu Sebingung itu Gimana secara researchnya Apalagi Om Dwi Om Dwi Sasono kan Kayak Tempat dia nyeletuk Waktu reading Ke Mas Anggi kan Aduh gimana ya Apa gue harus ketemu Sama Jin dulu nih Nanya-nanya Beneran dia Sebingung itu Dan aku pun juga Bingung banget Terus Tapi Yaudah karena emang Ceritanya gak seberat itu Jadi Yaudah kita ngalir aja Emang komedi kan Komedi tentasi Peran pahlawan Atau peran penjahat Menarik nih Pahlawan Berat banget gak sih Banget Soalnya kalau penjahat Kayaknya gak usah di casting Dia yang main Pahlawan tanpa tanda jasa Jadi guru Iya kan Kita lihat Atau jadi guru Kalau penjahat Dia cocoknya udah gitu Kalau lo Jadi pahlawan Atau jadi penjahat Penjahat Jadi penjahat Gue anti hero Gue pahlawan deh Kayak jadi cutnyadin gitu Gila Enggak boleh 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 Enggak Desi Kalau penjahat Masih bisa Jagat kulit gitu Mana lo Apa ya Dengan suara lo yang Ganggu itu Eh gue pada Jad penjahat Tuh gue GGS Coba gimana Contohnya Kan pake Ini Orang Orang apa Keluar tuh tarik Next Acting improvisasi Atau sesuai dengan script Improvisasi Hah Kamu mendingan improvisasi Sumpah bukan Improvis malah susah ya Maksud gue kayak Kadang-kadang tuh Kita terlalu ngalur Ngidul Kalau improve gitu Kalau aku adalah Gimana ya Jelasin ya Kayak Kalau misalnya Terlalu into Sama script Script tuh Terkadang Kaku ya Kaku Dan Suka Suka gak nyampe Gitu pesannya Pernah gak dapet Surah darah yang Gue gak mau tau Harus sesuai sama script Karena ada Kayak gitu Siapa namanya sebut Gak gitu dong Tapi siapa Gitu pernah kayak gitu Terus gimana Awalnya Awalnya coba-coba Awalnya coba-coba Lama-lama kok nyaman Awalnya Kok awalnya coba-coba Gak deh Bercanda ya Pertamanya Pertamanya Lu coba-coba dulu nih Dia udah nganggu Sama kata-kata awalnya Jadi ke distractnya sama itu Pertamanya Ikutin aja dulu Lama-lama lo improve juga Akhirnya Akhirnya Improve aja Terus akhirnya Dia Pasti Nyadar dong Terus Pasti dinegor lagi Dan kayak Yaudah akhirnya Kita kasih penjelasan Dari sisi Kita sebagai pemain aja Ini kata-katanya Gak enak untuk disebutkan Gitu-gitu Karena kan Dia bikin satu Karya film gitu kan Bukan hanya Kita kan pemain tuh Bukan robot kan Jadi harus Tukar pikiran juga Iya-iya Iya-iya Tuju-tuju Next Nat Acting depan kamera Atau depan penonton langsung Depan kamera Depan kamera Kenapa Kalau depan penonton langsung Kayak lo kebayang gak lo main teater gitu Someday Itu dia Gak kebayang di aku sih Tapi kan lo punya basic penyanyi yang ditonton Orang banyak Menurutku jadi beda gitu loh Beda apanya menurutku Beda gitu loh Kenapa-kenapa Beda Maksudnya Iya kan misalnya ditawarin musikal gitu Kan lo acting juga Nyanyi juga Apa ya Kalau menurutku jadi Sesuatu yang beda aja gitu Kalau misalnya Teater gitu kan Ngeliat temen-temenku yang Di dunia Teater gitu Dia Wah kayak serius Dan latihannya berat banget Gak boleh ada kesalahan nih Gitu banget Mereka orangnya keras-keras banget kan Iya-iya Disiplin Iya bebannya gede banget nih Kayaknya gitu Terus kalau misalnya nyanyi kan Kita Fun aja kan Menghibur orang Kalau misalnya kita salah Yaudah namanya juga Performance yang Dibawa aja Dibawa aja gitu Kalau misalnya salah Ya kita bilang lagi Iya-iya Lu pernah perform Tapi mic lo gak nyala Proper nyala gak? Lu kayak gitu pernah Belum pernah Gue selalu Selalu? Iya Mic lo gak nyala performanya Berarti Setelahnya lip sync? Semua Bass gue gak nyala Hah? Kalau apa tuh? Mau jadi Brandingan gue aja Oh ya? Iya Keren Berarti emang konsep ya? Konsep Jadi apa? Lip sync? Maksudnya gini sih Tapi gue Biar gue lebih Gitu lah Jadi itu sebenernya Lip sync gak nyanyi? Lip sync Bahasnya udah gue rekam dulu Oh deh Lu coba deh kerang Penipuan publik gak sih itu? Lebih Berasanya kayak Tapi orang berasanya kayak real Real Dan kayaknya orang udah mulai makin tau deh Jadi kayak karakter gitu loh Oh dia bohong nih kalau main Keren deh loh Gitu Gitu Kayaknya onat dibaklumi aja ya Kalau onat Kayak Kalau onat tuh kayak Ah onat gitu Kolornya mungkin jadinya dibully Gue liat keliatan Ada salure Terbisa gitu Serem juga Coba gue Gue hancur pasti gue Tuh Abis ini kita punya games apa? Kita mau main games nih Karena kan kamu aktor Dan kamu lagi mempromosikan film kamu Jean dan John Jadi kita akan main games Tebak peran Oke Oke ini udah ada fishbowl Secara mendadak ya Secara tiba-tiba Dia muncul disini Nanti kita harus ngambil kertas Di dalam fishbowl ini Berisikan peran-peran yang harus kita mainkan Jadi misalkan contoh Onat ngambil satu kertas Dia mainin Di bawah udah ada properti Nat Nggak ada kotak properti Yang bisa men-support Karakter lo Habis itu nanti kita berdua Akan tebak Tebak Karakternya siapa Dan siapa yang benar Gue mau sampai mulai dulu ya Coba dari onat dulu ya Onat dulu ya Gue ambil ya Karena onat tuh Peran utama dia Filmnya akan tayang Sebentar lagi Ternyata juga habis setting film juga Dia pernah dapet Ini juga piala ya Nat ya Onat kan aktor juga Dia aktor banget Gue tadi dapet citra Citra buru Gue ini yang Eh gue gak belum nyebutin ke lu ya Iya dong Kan kita senang nebak Loh carlo Kok cuma satu kalimat gini Oh ada lagi ciri kak Gue ditipu Ditipu kreatif Diprank Diprank kreatif Jadi kalau misalnya kita berhasil Kita bakal dapet poin Oke Oke nih gue nih ya Dan kalau kita kalah Kita akan di setrum Wah Serem ya Eh dulu kenal di kui Gue di setrum Serius Iya main Pencet gitu Ada yang dret gitu Oh iya Kare gue pragen dulu ya Udah dimulai Ini digampang banget nih Charlie Capin Belum Belum Esther Bin Enggak belum Ini gue banget Kan dia selalu pake jazz ya Gue kasih kisi-kisi Yaudah gak usah kasih tau dong Gak susah soalnya Dia selalu pake jazz Neng Dia selalu pake jazz Nekis Rabutnya James Bond Belum Tau lagi ya James Bond ya James Bond Oke gue udah bener Kok kayak gak mananteng gitu sih gue Lagi Sekarang Ray Ini aja Ganti-ganti-ganti muter Aduh Gingit Ada ikannya ya Fishball kan Ini orang aneh tau Iya Saya jam-jam segini aneh soalnya Iya Awas keluarginya Gak ada kartasnya Emang kita di prank Emang Gue tadi jumlah nyari Gue cuma satu ya Aneh kan Ada kan Ada gak Ada Ada Sambil lo main Persiapkan Gue sambil nyari deh Buat gue nanti Kayak susah nyarinya Oh udah Langsung nemu Oke 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 Ini propertinya Ini propertinya pak Property Oh disini aja nih Dakdikdukdaya Ini gak tau ya Gak tau ya Gak tau Oh pantasnya gak ketawa ya Gak tau Lu ada Dakdikdukdaya Aduh film action Zaman dulu Keren Keren Lu ntar cari deh Lu ntar cari Lu ntar cari Ada IMDB nya 8,8 Lu ntar cari Dakdikdukdaya Keren Gue upload twist Abis filmnya Dari di Youtube Oke 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 Juga lagi Bener lagi nih pake yang gitu Dari Duda ya gini Iya iya Dari Duda ya Oke kacamata Ini bisa ditebak nih Terkenal nih Jokar Keren Gila Gw Bukan aktor Tapi penonton Ini apa ya Ada bobot halunya Ini Apa Apa Kenapa 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 lu panik Iya gue tuh gak bisa impersonate Impersonate gini Z Z Lo aktris Apa Lo aktris man Iya Kan itu kan Aku tau tuh seriusnya yang Ini Dada Drama Bukan yang ini loh Drama Iya Bagus loh itu Masih ya Apa Dari gak ada Prokot yang membantu gue Gue bisa nebak Coba-cobain dulu Karaternya cowok-cewek Tor 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 Bukan Talu Ini Caki Terus Terus Gak ada ini gak berhubungan sih Ini cowok Oh ini cowok Oke Masa gak dia Gak apa-apa dong Kan susah Gak apa-apa Dia tuh Ada makanan favoritnya dia Dia selalu Makan itu Nih gue lagi makan itu Oh ini Ini Permain kaya Bukan Siri-siri Bukan Dia ngapain sih Biasanya Yaudah Cowok Cewek Iya itu Emang Itu cewek Cowok Kartun Cowok Kartun Oh Popeye 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 bukannya ini apa Makan bayam Pake cerutu ini Popeye Oh iya Iya kan bang Bisa gini Iya Lupa Lupa Bisa Cuman inget Popeye makan bayam Gue lupa Popeye ada gini Popeye gini Bahkan kita Apa ya Aiketiknya Bezini terakhir Iya Gakudah Kita Berarti kita Kita gambar Siapa yang ambil Atau Dua Tiga Iya Kalian Lu cuma satu orang Kan kok gini Lu gini Gak gini Enggak Tadi kan kesini Gini Gini Lu ambil Ngambilnya juga Aneh Coba Gapertanya tinggal apa sih Kok dia doang yang gitu ya Kurang konten kreator Iya Lupa Soalnya kita artis Lupa Iya bener 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 Aktor Slash Konten kreator Slash Penyanyi Semua aja Lu sikat Siap Tor Terakhir Abis Lu nyontek ya Enggak Gue emang feeling film gue kuat Jadi skor aku tiga Onet Dua Ray Satu Kamu kalah Kalah Apa Bisa term Iya Terakhir sih diselam Ada pencuma sakit Menurut aku gini Itu ada colokan Colok Ray tahun 20 April Tayang apa yang lo harapin Dari film ini Apa yang lo harapin Semoga penonton Indonesia Sadar akannya Film-film Yang Jendrenya bervariasi Tidak Cuma itu-itu aja Enggak itu-itu aja Karena Jin dan Jun muncul Di tengah gempuran Di film-film horror Semoga Tapi horror juga nih Jin Ini apaan Tapi kan saya lagi promo ya Kok dipatahin Iya bener-bener Enggak tapi Tetap ada Unsur horrornya Tapi lucu gitu kan Tapi lucu Maksudnya Beda Beda Ini dia yang membedakan Ini yang membedakan Dengan film horror lainnya Dengan film horror lainnya Ini komedi Fantasi Jadi Ini jendrenya Suama umur Jadi liburan keluarga Bisa ajak semuanya Nonton Untuk orang yang lagi pacaran Mau nonton ini bisa banget ya Bisa banget Karena ada romansnya Ada romansnya juga Ada romansnya juga Jadi komedi Fiksi Romans Jadi bisa yang kayak Gitu Terus ada satu adegan Aku yang Wah gitu Terus kayak Terus kayak Terus kayak Harus nonton Jadi kalau misalnya Yang datang pacaran Kayak Wih Rebong Kayak gitu tuh Pokoknya semua harus nonton Jin dan Jun Bakal tayang Tanggal 20 April Di Biascorp Kesayangan Yes Ray thank you ya Rhea Sukses filmnya Sukses terus Terus kayak seru Ngobrol-ngobrol bareng Sama Reo Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Bye 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 bye